Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan semalam Yaitu Arema melawan Persib Bandung Sebenarnya saya sudah memprediksi bahwasannya Persib akan menang dalam pertandingan kemarin Dan sebenarnya dalam pertandingan kemarin Persib menguasai Persib itu seperti Apa ya, mengajak Arema itu Bermain di dalam penguasaan Persib Sudah saya prediksi Bahwasannya pemain Persib Ataupun lini per lini Persib Sudah siap dalam pertandingan besok Kemarin itu melawan Arema Kemudian Dalam ekspektasi saya itu Sudah terrealisasikan di pertandingan kemarin Kemudian kita kecolongan Dua kali ya Kita kecolongan, tertinggal dua kali Melawan Arema Tetapi yang perlu kita catat bahwasannya Keputusan-keputusan basit lah Yang tidak begitu Menurut saya tidak begitu baik Dalam pertandingan kemarin Kita mau menyalahkan bagaimana Tetapi itu ya manusia Kalau kita menyalahkan wasit itu Itu sudah pilihan Tetapi kalau kita tidak menyalahkan Itu ya seperti itu loh Pertandingan Ataupun kepemimpinan wasit yang katanya Pilihan ini Dalam beberapa kali Kejadian wasit ini sangat-sangat fatal Keputusan dia itu sangat fatal Dalam pertandingan kemarin itu Yang pertama itu Offset dari goal yang terakhir Dari Arema Itu kan sebenarnya offset Stop dulu Anda pasti berpikir tentang Itu kan backpass dari pemain Persib Ya itu tidak offset Tetapi sebelum dia menerima Backpass dari pemain Persib itu Dia sebenarnya sudah offset Ya dia sudah offset Berposisi offset di Umpan dari Pemain Arema itu Kemudian mendapatkan backpass Pemain Persib Sebelum mendapatkan backpass Dia sudah offset Dan itu harusnya offset Seharusnya itu sudah offset Kemudian tendangan dari Ciro Alves Yang mengenai salah satu Pemain Arema Tangan dan itu aktif Di dalam kota penalti Tetapi tidak ada penalti di situ Itu seharusnya penalti Mutlak itu Karena tangan aktif Itu kalau tidak salah Almeida ya Almeida yang di belakang Bukan yang diserang Tidak yang menyerang Almeida pemain Arema yang belakang Nah Itu kan harusnya Hingsball Mutlak itu Bisa dicek sendiri kok Dua itu Kemudian keputusan-keputusan Yang menurut saya Yang masih bisa Dimaafkan sih Oke Gak apa-apa Pelanggaran-pelanggaran Yang saya rasa itu Tidak perlu Dan saya rasa itu Pertandingan Pelanggaran yang perlu Jayus Itu berapa kali Langgar Cuma di kartu Kuning itu pun terakhir Sebelum ditarik luar itu Nah ini kan Membuat kita kecewa Ada apa wasit ini Walaupun wasit ini Juga sudah pilihan Katanya Tapi namanya Manusia ya Seperti ini Inilah hasilnya Kita bisa melihat sendiri Kesalahan-kesalahan Dari wasit ini Yang fatal ya Menurut saya itu Yang fatal Yang langsung Kedalam Goal-goal itu Emsball itu kan ya Berurusan dengan goal Kemudian goal terakhir Itu kan ya Sangat-sangat Merugikan bagi kita Kemudian Mungkin lah Sudah Kita tidak usah Membahas wasit Menyalahkan wasit yang Terlalu banyak Kita sebenarnya juga Melakukan Kesalahan Pergantian pemain Yang tidak tepat Dari Luis Mila Itu membuat kita Pemain kita juga Sedikit goya Persebutuhan Yang menggantikan Edukabriansa Kemudian marklock Yang digantikan Itu juga Menurut saya Kurang efektif juga Meskipun ini juga Proses Untuk Membuat Line up yang terbaik Tetapi gak apa-apalah Belum kalah Masih satu-satu Yang kita Terima saja Kemudian yang terakhir Evaluasi kepada Back Pertanyaan Banyak Bagi teman-teman Back kita Bagaimana Back kita Sebenarnya masih Belum Memiliki Kemistri yang bagus Kerjasamanya yang bagus Belum Kerjasama Dia Masih kurang Terutama Alberto Alberto ini juga Belum kluk kepada Tim kita Persebandung Kalau Nick Quipers Ini sudah bermain Empat tahun Jadi sudah Luar biasa Kemarin juga main Sangat Spartan Sangat disiplin Cuma Alberto Masih Masih Belum Bisa Kita Andalkan Menurut Saya Masih Belum 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 Bisa Menjawab Akspektasi Kita Sebagai Bukutong Kemudian Beberapa Kali Dia melakukan Kesalahan Kemudian Butuh Gede Bukutong 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 Melakukan Kesalahan Tetapi Perlu Dijara Juga Bukutong Bahwasanya Bek Yang kita Miliki Ini Tidak Serta Merta Jelek Saya Yakin Dengan Kualitas Pemain Persib Di Lini Belakang Ini Nantinya Akan Menjadi Bek Tangguh Di Indonesia Cuma Waktu Yang akan Menjawab Kemistri Pasti Akan Kalau Kemistri Itu Sudah Hadir Di Tubuh Pemain Pemain Belakang Persib Pasti Bek Persib Adalah Bek Yang Hebat Nantinya Jadi Tidak Usah Langsung Berfikiran Ini Out Dan Saya Yakin Proses Itu Ada Dan Alberto Due Dengan Equipers Itu Adalah Bek Yang Luar Biasa Nantinya Yakin Bahwasanya Kedua Tim Kedua Pemain Ini Akan Memberikan Sesuatu Yang Luar Biasa Nantinya Jadi Jangan Kemudian Ada Kesalahan Dikit Out Jangan Seperti Itu Jadi Menurut Saya Pek Kita Masih Belum Tetapi Progres Kesana Proses Kesana Itu Ada Dan Itu Continue Dilakukan Oleh Tim Manajemen Persib Mudah Luiz Mila Ini Juga Bisa Melihat Objektif Bukan Karena Pemain Ini Pemain Sepanyol Dan Sebagainya Nick Kemudian Disingkirkan Menurut Saya Nick Permainan Kemarin Lebih Di atas Dari Albir Terjauh Nick Itu Pintar Dalam Manage Pertandingan Dia Itu Bisa Menghemat Tenaganya Meskipun Saya Tahu Niki Nick Tidak Tidak Memiliki Tenaga Yang Luar Biasa Tapi Dia Pintar Dalam Menghemat Tenaga Itu Karena Dia Sudah Empat Tahun Di Indonesia Pastinya Dia Sudah Mengetahui Bagaimana Cara Bermain Di Indonesia Bagaimana Cara Dia Mengantisipasi Bola Permainan Di Indonesia Itu Seperti apa Dia Sudah Jadi Menurut Saya Pengalaman Nick Wipers Empat Tahun Menjadikan Modal Alberto Saya Rasa Dalam Pertandingan Kemarin Dan Akhir Akhir Ini Saya Rasa Tidak Bagus Menurut Saya Jika Nick Wipers Disinggir Saya Rasa Nick Wipers Lebih Dari Alberto Martin Ini Menurut Saya Seperti Itu Mudah Mudah Di Pertandingan Selanjutnya Melawan Dewa United Kita Bisa Optimal Tentang Tirondel Pinong Bahwasannya Sudah Kita Bahas Di Kemarin Video Yang Sebelum Ini Bisa Discroll Bahwasannya Tirondel Pinong Ini Juga Ada Isu Tentang Dicoret Dan Opsi Itu Masih Bisa Karena Pendaftaran Pemain Masih Nanti Tanggal 20 Juli Jadi Masih Beberapa Hari Lagi Dan Mungkin Bisa Dimanfaatkan Persib Untuk Itu Kalau Menurut Tim Dokter Itu Memang Tidak Bisa Memungkinkan Tirondel Tersid Opsi Yang Terbaik Adalah Dicoret Dan Mendatakan Pemain Baru Seperti Itu Jadi Untuk Next Pertandingan Selanjutnya Mudah-mudahan Luis Mila Bisa Mengambil Pelajaran Dalam Pertandingan Kemarin Melawan Indonesia Terima kasih Sudah Menonton Bogota Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Bopoto Perkenalkan Saya Nuria Kasaputri Saya Titim Fitriani Jangan lupa Pantengin terus Youtubenya Bogota Jawa Tengah Jangan lupa Di subscribe ya guys Oke Bye Bye